Kok tiba tau-tau di last minute itu bisa langsung cabut mengundurkan diri seperti itu, apakah gak ada MOU atau apa sebelumnya gitu Pak? Gentleman's Agreement Waktu itu disampaikan kalau acara kompetisi kopi tidak mendukung UMKM, perkembangan UMKM khususnya di Malang Jadi begitu sampai kantor mereka udah tau fix, kita kontak ke mikirin, mikirin.id, media ya? Media, siapin skrip sponsor utama mundur Gimana sih Pak? Kok bisa sampai terjadi? Jadi, ha, apa ya? Ini mungkin kalau buat orang penyelenggara event ya, mungkin kalau ngalamin hal seperti ini itu sangat-sangat, gimana ya? Aku sih speechless tuh Pak sebenarnya Itu terjadi hamin berapa Pak sebelum event? Hamin dua sebelum kalibrasi juri Hamin dua sebelum kalibrasi juri Sorry, sorry Ini mungkin ada beberapa teman yang mungkin yang nonton juga belum tau mungkin ya bahwa event ICC League Malang yang untuk pertama kalinya diadakan di Malang Yang udah dari jauh-jauh hari Udah dipromosikan ya acaranya seperti ini di lokasi jadi semua udah Ibaratnya selama berminggu-minggu ini udah dipromosikan terus dengan sponsor utama ini ini acaranya akan terlihat wah sekali Namun tiba-tiba di hamin dua Udah hamin dua Sore-sore sebelum kalibrasi juri sore-sore ada kabar bahwa sponsor utamanya menarik diri Itu sebenarnya ceritanya awalnya gimana sih Pak? Itu konsep awal eventnya dulu dah yang bisa diceritakan Konsep awal eventnya itu aslinya karena sponsor utamanya kan support UMKM jadi ceritanya adalah expo UMKM dan ada lomba di dalamnya Lomba kompetisi Lomba kompetisi ICC League di dalamnya Makanya ada event acaranya bukan ICC League tapi ada nama lain di dalamnya Oke Jadi udah keluar Waro-Waroy udah keluar Detailisme udah keluar timnya udah keluar Kaos udah dicetak, name tag udah dicetak Oh kaos udah dibikin juga? Udah kayak 400an 400 kaos Name tag udah jadi dengan foto-fotonya Oke Air dari lokasi tertentu di Jawa Barat Oh iya? Sudah ada Semua ada di dalam truk di depan gedung tersebut Oh sudah di? Sudah Di truk di dalam truk itu semua udah ada semua ya? Termasuk alat-alatnya kayak cutting spoon gitu semua udah ada Jadi itu sebetulnya awalnya adalah sebuah event kayak expo kopi gitu Pak ya? Karena kan awalnya kan di flyer-flyernya yang di Instagram itu kan gak cuma hanya kompetisi di dalamnya Tapi kan juga ada brewers apa? Untuk para profesional Brewing experience atau apa ya? Itu ada brewing experience, ada acara cupping, ada acara kayak kurasi kopi juga ya? Iya Kopi-kopi dari Malang Malang Nah padahal kan sebetulnya kan ini adalah sebuah event yang bisa mengangkat kopi-kopi dari industri Malang sendiri nih Industri kopi dari Malang sendiri Gak cuma hanya di coffee shop tapi bahkan sampai ke hulu nih ya yang bisa naik dia harusnya Jadi kan mereka itu ada ekspektasi, ada potensial transaksi di atas 500 juta selama event itu Dalam bentuk komitmen Aku ngitung-ngitung malah lebih aslinya Bentar, maksudnya komitmen 500 juta transaksi itu gimana maksudnya? Jadi ada transaksi senilai 500 juta di event itu Selama dalam? Jadi komitmen pembelian Oh Jadi bisa dalam 12 bulan atau apa Tapi kan event ini kan sebenarnya mempertemukan petani kopi, prosesor kopi Dengan pelaku bisnis Iya Gitu Jadi berhubung ini ICC League itu kan ya nasional dan isinya juga banyak roster-roster Jadi potensialnya kan mereka bakal nyoba, cocok, ketemu, beli Iya Itu Hitungan kita sih lebih dari itu sebenarnya transaksinya Let's say satu roster biasanya beli berapa banyak sih pak? Mungkin kalau yang kecil mungkin ya Berapa ratus Ya kita ngomong 100 kilo per bulan lah 100 kilo per bulan 3 kilo per hari Oke Itu selama satu tahun itu udah berapa? 1,2 ton Oh Nominalnya kan gitu kan Terus abis itu kalau yang kelas menengah itu mereka mungkin garap Berapa 2 sampai 3 ton sebulan Satu tahunnya udah 30-an ton Jadi kan kalau dinominalin lebih Iya kan 500 juta dengan untuk kopi segitu banyak ya harusnya lebih sih pak ya Itu Apalagi kalau ada mesin atau grinder yang laku Ya 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 Tutup semuanya Oke Itu Jadi hasil kurasi kita ketemu 47 Macam kopi di Malang Raya Jadi originnya bisa sama tapi Prosesornya bisa beda Cara memulai beda Natural Naturalannya Rob wash Ketemu 47 macam dari Malang Raya Nah yang saya heran ini pak Bukannya ketika sponsor utama itu udah masuk pak Terus kemudian kita udah cetak Udah bikin flyer Udah bikin pengumuman Udah bikin video Ini kan brand si sponsor utama ini kan mengikut terus kan Iya Kok tiba tau-tau di last minute itu bisa langsung cabut mengundurkan diri seperti itu Iya Apakah gak ada MOU atau apa sebelumnya gitu pak Gentleman's Agreement Unfortunately Oh Iya Dari Sebenarnya kita sama mereka tuh dari 2016 Oke Event-event-event Ya semuanya Tanpa ada itu Jadi jalan terus selalu jalan Oh gak ada MOU Iya Makanya waktu itu saya kan juga nge-post kan Terus ada yang nanya Emang seminggu sebelum Hariha Apa MOU gak masuk atau tanda tangan gitu Waduh coba nanti tanyakan ya gitu Oh memang gak ada MOU Gentleman's Agreement Iya Dari awal selalu gitu Apalagi yang menariknya kan Akomodasi juri-juri undangan Iya Itu udah dibeli Udah dibooking ya Tiket pesawat itu udah di-share ke juri-juri Iya Dan itu valid Oke Berarti udah komit Udah komit Perawatan terus habis itu kopi-kopi kurasi itu Yang untuk diberubah itu Sama kapping itu free Dan komitmen dari mereka untuk dibeli Dari mereka gitu Dan dananya itu ada Nah tapi balik lagi pak Alasan Konkretnya itu lho pak Yang Kenapa kok tiba-tiba Di H-2 Itu Mereka menarik diri Itu sebetulnya alasan Yang Utamanya Utamanya itu lho Utamanya Ya waktu itu disampaikan Kalau acara kompetisi kopi Tidak mendukung UMKM Perkembangan UMKM Khususnya di Malang Coba pak diulang Acara ICC ICC League ini Kompetisi kopi ini Dianggap Tidak mendukung Tidak mendukung Perkembangan UMKM di Malang Perkembangan UMKM di Malang Ya Oke itu menurut mereka ya Menurut mereka Menurut mereka Dari kompetisinya aja nih Kompetisinya aja Padahal seharusnya diproposalnya Pak Siva Kan itu kan Kompetis itu cuma hanya salah satu bagian dari keseluruhan acara Iya Satu paket gitu Kita bahkan ada sejarawan dari Jogja Oke Yang pernah menulis buku Research Kalau kopi robusta di Indonesia itu Berasal dari Malang Oh Itu tuh ada bukti-buktinya Iya Mau di showcase di event ini Jadi kayak Makanya kan tagline-nya kan Kompetisi bersejarah di tempat bersejarah Iya Tapi kayaknya tempatnya di robusto Jadi pak terus Gitu Jadi Waktu dijelasin kayak gitu Aku kayak merasa Wah ini kayaknya mereka udah fix 100% Gak mungkin lanjut Loh Tapi sebelum Dua hari Menjelang hari H itu Apakah sebelumnya itu udah ada Negatif Comment dari Sponsor itu Gak ada Gak ada negatif comment Oke oke aja lanjut lanjut Iya Tapi kenapa tiba-tiba di Amin 2 itu Pak Sefa juga Bisa merasa Kok mereka ini kayaknya gak lanjut Itu dari mana ya Iya Cuma feeling kenapa Slow down gitu loh Oh Sedangkan event Sponsor Gak sponsor Gak jadi Cut ya nanti Iya pak di cut pak Biasanya event dari mereka itu Makin mendekati hari H itu Makin kencang Jadi kita yang mesti Ikutin pace nya mereka Oh Begitu Kan ya Hubungannya mereka sama media Lebih banyak Jadi kayak gitu Press release kayak gitu Biasanya Udah dari mereka Jadwal kita makin padat Menjelang hari H Oke Pak Bentar Kan Kayaknya waktu itu Saya juga pernah lihat ya Di beberapa minggu sebelumnya itu Pak Sefa kan juga mengadakan Perse release ya Soft launching itu ya Iya Nah itu dari pihak sponsor itu Ikut juga gak Ikut Ngasih pidato di awal Ke semua Ya perwakilan lah ya Perwakilan Pelaku usaha kopi di Malang Termasuk para barista Kopi shop owner Semuanya Di soft launching itu Jadi sponsor utama Udah memberikan speech pidato Di depan Para undangan Which is ya dari Tenant Dari barista-barista Dari pelaku Green bean Petani kopi Iya Itu mereka juga ikut disitu Ikut disitu Jadi sebetulnya kan Mereka dari awal itu udah gak Gak ada masalah Pak Gak ada masalah Makanya aku bingung gitu Masalahnya dimana Lapa Pak Asifa waktu meeting terakhir itu gak minta penjelasannya Penjelasannya Yang penjelasannya kembali di itu UMKM Itu Begitu Aku udah merasa waktu di titik itu Mereka tuh udah fix Dengan satu alasan Yang disampaikan ya UMKM itu Ya itu Ya udah gak bisa di convince gitu loh Dan Budget itu udah dikeluarkan Jadi meja kompetisi itu ada Dengan standar ukuran kompetisi Oke Pak Berarti Selama Beberapa minggu sebelumnya kan Pak Asifa kan memerlukan banyak kebutuhan nih Belanja 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 Beli kopi Dari petani-petani itu Untuk dikurasi terus kemudian Peralatan-peralatan semua kan pasti akan belanja Apakah dari sponsor itu udah ngasih budget Pak? Sudah 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 dibelanjakan sama Jadi kan prosesnya sponsor melalui EU sama kita Oke Jadi ada tiga shareholder ya Oke Nah EU nya itu sudah Membelanjakan Oke Nah ketika Mereka mundur di Amin 2 Gimana tuh status barang-barangnya itu Pak? Gak tahu Jadi EU nya gak bisa dihubungi EU nya gak bisa dihubungi Gak bisa dihubungi Jadi waktu EU nya ini independen nih Pak berarti? Sering melaksanakan event mereka Oh ini EU yang sering Rekanan dari si sponsor utama itu Oke 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 Itu gak bisa dihubungi Pak? Gak bisa dihubungi Jadi waktu 1 jam sampai 2 jam sesudah informasi disampaikan ke kita Kalau Pak tahu mereka Mereka kita tanyain Kamu udah denger belum? Oh Mereka ngomong eh Ada apa? Kok kita gak tahu apa-apa? Kita lagi sibuk belanja Oh Jadi mereka tuh Berasal dari Bandung Udah beberapa hal dibelanjakan disana Gak nutut waktunya Belanja di Malang Oke Jadi Udah kayak Masing-masing spreadsheet itu Ditik Warnanya diganti sama mereka Jadi udah dibelanjakan ini belum Nah terus tiket-tiket juri itu Tiket pesawat segala itu gimana Pak? Akhirnya batal atau gimana Pak? Gak tahu Jadi kita akhirnya gak menggunakan tiket itu Oh itu dari keputusan dari timnya Pak Sifang Tim tuh tidak menggunakan tiket itu Daripada nanti mengembalikan atau apa itu ya Oke Oh tapi sebenernya dari pihak sponsor sendiri juga udah mengeluarkan budget Udah Sudah dibelikan tiket Hotel juga sudah Kan ke beberapa juri itu kebetulan jadwalnya berubah 14 minit Jadi kita disuruh menghubungi travel agentnya langsung Dan tiket itu ada Berarti memang tiket itu sudah di booking juga ya padahal ya Jadi agak Mungkin agak misterius juga nih Pak ya sebenernya Kenapa alasannya Karena kalau cuma Dibilang tidak support UMKM loh Namanya Expo Kopi ya Itu isinya UMKM semua Semua Kita kan gak gandeng yang Company PT yang Besar banget Itu kan Kebanyakan Sponsor mungkin iya dari PT ya Tapi kan yang Yang di bawahnya ini Yang ikut semua Ini kan UMKM semua padahal ya Itu Bad news waktu itu Oke So Kita Anggap ini memang kejadian Shit happen ya Kita gak tau ya Apa yang dipikiran si sponsor itu Perhitungannya mereka apa Tapi Walaupun kalau dari Sisi kita sebagai penyelenggara kan Gila kita udah Worong-worong keluarin dana juga Dan ketika di cut Apakah Acara ini harus Berlangsung atau gak Karena kalau untuk berlangsung Pasti akan ada budget yang akan dikeluarkan sendiri Pak Nah itu halmen 2 itu gimana Apa yang terjadi Apa yang Pak Siva lakuin itu Ketika sampai akhirnya Acara itu bisa jalan Pak Oke Jadi waktu di Ruangan meetingnya mereka itu Itu jam berapa Pak? Jam 4.30 lah Sore ya? Sore Waktu itu kompetitor udah banyak di Malang Kan storinya bisa dilihat ya Iya 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 udah pada datang Beberapa malah datang ke Amsterdam Oke Jadi sebelum ke B Sebelum ke kantor Sponsor utama itu Aku juga ngeliat mereka Oke Ngeliat mereka ngobrol Di Amsterdam Terus abis itu berangkat ke kantor mereka Jadi begitu sampai kantor mereka udah Udah tau fix Kita kontak ke Mikirin Mikirin.id Media ya? Media Siapin skrip Sponsor utama mundur Yaudah siapin skrip Acara gak jalan Ya Itu setelah meeting Dengan si sponsor itu Lagi di dalam meeting itu Aku udah mulai ngetik-ngetik Banyaknya Oh Terus ke Para Leadernya Deputi kita ngumpulnya Ilag IBC Sama Bruber Kita minta emergency meeting Ketemu di Amsterdam Oke Saat itu juga Sore itu Sore itu Ya semua ngumpul Habis itu di kepala itu Kepikir Ada dua opsi kan Tetap jalan Atau Cari opsi lain Oke Atau ya gak jalan lah Gak jalan Gak jalan Pilihannya dua itu ya Kalau gak jalan ya Ya wish kita mesti ready Cuma ya Kompetisi bersejarah di tempat bersejarah Dan gak jalan kan ya Lemayan ya Iya 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 Efeknya lemayan Itu abis itu Sampai di mobil Message ke Boleh mention Nama dong ya Boleh boleh nama Ke Rotaryana Karena Bisa ngobrol Mesejku itu Mas bisa ngobrol Curhat Menurut mas ya apa Telfon sambil nyetir Tak ceritain gini 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 Gimana Aku juga gak tau Waktu itu ditanyain angka juga Gak bisa nyebutin angka Gak ngerti Kepala itu rumit banget kan Iya 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 Itu Terus abis itu Telepon ke media Telepon ke Anak-anak Aku OTW udah deket banget Solusinya apa Sampai di kantor Timnya udah ngumpul semua Ada Gandhi Ada Mas Bagi Ada Franky Ada Tunjung Dan lain sebagainya Salman Udah semua Duduk Ya itu ada dua opsi Opsi A kita lanjut Opsi B Setau udah selesai Ya kita buat statement Kayak yang di Rencananya sih Kita udah bayangin Oh ini kayak yang di Dulu di Jepang itu ada yang naikin harga 1 yen ya Pasal semua nunduk minta maaf Udah terpikir skenario itu ya Pak Oke Terus Kita telpon Mas Gusti Mas Gusti itu adalah Sekjen SIAI Sekjen dari SIAI Mas Gusti karena Yang punya acara besarnya kan mesti tahu Ya Dan siapa tahu mungkin ada solusi yang lain dari mereka Waktu itu kita udah mikir Kalau kita menunda acara Itu gak mungkin Oke Oke Karena mesti mulai dari nol lagi Betul Mendingan kita kalau misalnya mau ya di cancel Kita buat lagi Itu menunda gak mungkin Jadi Go or not go Ya Aku info ke Mas Gusti Waktu itu susah banget telponnya Terus di telpon Mas Gusti aku lagi telpon sama sponsor Oke Salah satu sponsor Terus ya akhirnya ketemu telpon Tidak jelasin ceritanya kayak gini Dulu ceritanya kita jelasin Terus disaranin Eh gini Kita bakal hubungi Pak Ketum Ketua umum Nanti mungkin kamu Butuh jelasin ini dalam 15 menit lagi Kita buatin link Zoom Oke Akhirnya Zoom Kita jelasin semuanya Bertiga Bertiga Pak Sifah Mas Gusti Sama Pak Yanto Daryanto Bertiga Ditanyain budgetmu berapa aslinya Kita sebutin satu budget Diketawain Oke 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 Itu budget yang kita pakai untuk jalan di Jakarta kemarin Terus Dibilangin Kamu mesti cut down semuanya Karena ini Pak Sifah masih memberikan budget Untuk event yang awal Konsep yang awal dengan semua Event-event acara-acara yang kayak Brewing experience Cuping apa semua itu ya Jadi budget itu yang pertama diajukan itu Oke terus Diketawain Dikasih tau kamu mesti cut down semuanya Kita call lagi jam Waktu itu jam 7 sama 7.15 Zoom pertama Oke Diketawain Jam 8 nanti kita call lagi Cuma ada indikasi dari mereka Kalau acara ini mesti jalan apapun Situasinya Oke Sebisa mungkin mesti itu Karena ya Menyangkut semuanya Dan peserta itu udah prepare Dan udah di Malang Dan yang dispense sama peserta juga Udah banyak Iya Maka udah 2 digit Iya Itu Akhirnya Kita utak-tati angka Telepon lagi jam 8 Zoom lagi Zoom lagi Ditanyain jumlah juri undangannya berapa Kalau gak salah angkanya waktu itu 15 12 atau 15 Juri Juri undangan Jadi Certified ICC Masih tau Wih kebanyakan sifah Kamu mesti absolute minimum Oke Kalau bisa Budget untuk juri udah gak ada Anggap ini sebagai national competition Ya semua mesti berkorban lah Oke Kita kadon semua Terus Akhirnya Nyampe di angka yang minimal sekali Bahkan dikasih tau Kalau bisa Konsumsi juga Kamu cari sponsor Oke Lombas minimal mungkin Di satu coffee shop Cari sponsor semua Dan mesti jalan Terus mereka bilang Aku bakal komit Di satu angka yang lemayan Angka itu bakal Ada di accountmu besok Cuma semua mesti dipertanggung jawabkan Oke Karena bakal ada Audit lah istilahnya Oke Itu Itu udah ngeluarin angka Pak Siva Pak Yanto ngeluarin angka Oh dari SIA yang udah ngeluarin angka langsung Mereka Angka yang mereka support adalah berapa itu dari mereka ya Iya Angka lemayan untuk bisa cover Kita untuk jalan besok Besok gitu Waktu mereka nyebut angka Mereka Zoomnya Ini aku taruh speakerphone Jadi biar semua tau Denger gitu Transparan ya Pak Ya Sejak saat itu Kita udah nge-set Untuk semuanya transparan Kita kasih tau Mereka komit ke angka sekian Terus abis itu Anak-anak setuju Udah oke Terus abis itu Ya udah kita jalan Malam itu kita telepon Semua Masing-masing semua teleponnya Semua pegang HP deh Cari sponsor semua Cari sponsor Cari sesuatu Atau nyaranin di tempatku Di Secret Garden Kita ngecekin listrik Sayangnya listriknya gak cukup Oh venue ya Venue Karena kita udah gak mungkin bisa pakai Lokasi yang bersejarah tadi Iya Karena lokasi yang bersejarah tadi Pasti sewanya Mahal tinggi-tinggi semua Iya Dan kan udah Untuk acaranya mereka kan Oh memang Si sponsor utama itu Udah bikin acara disitu ya Oke Waktu itu juga Kita langsung Info ke Rep dan Judge Koordinator HCI Kalau Tiket yang lama Jangan digunakan Dan Waktu itu posisinya Ada beberapa juri Yang mesti naik kereta pagi itu Dini hari itu Jadi H min Bukan hal lagi ya Kurang dari beberapa jam Iya Sebelum aktivitas itu Jadi kita info ke semua juri Situasi kayak gini Aku kebagian kontak juri Mas Bayu cari venue Dan lain sebagainya Sama kita Sebenarnya Aku tadi kelewatan Waktu Kembali dari kantor sponsor utama Ke Amsterdam Juga calling satu Sponsor susu Milk Life Mas Begini nih Oh itu sebelum Meeting sama SCAI Mas Aku posisinya Acaranya Go or not go Sponsor utama Aku mundur Aku butuh Dana Untuk ngejalanin Event ini Kemudian besar 3 digit Aku ngasih tau langsung Mereka ngomong Waduh mas 2 hari gak mungkin Tapi Coba deh Kita Cari solusi Itu Mereka Mereka bahkan Waktu itu Mungkin kamu Ada baiknya Kontak kompetitor kita Karena ini Demi kelangsungan acara ya Oke Itu Terus kembali lagi ke Ini kira-kira jam tujuan malam deh Ya jam lapanan malam Habis telepon sama SCAI Kita dapet satu sponsor yang siap ngasih venue Oh venue Lokasi dulu nih Dapet dulu nih ya Plus point dari sponsor ini Mereka tuh punya mobil high-ace Yang bisa di support Oh Jadilah high-ace yang Kami naikin itu Memang punya mereka 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 punya mobil pick up 2 Yang bisa kita pakai Oke Jadi Basically Kita mobilisasi mesin dan lain sebagainya Itu Udah Pake armada mereka Terus mereka Mereka tuh ngasih tau Kamu butuh apa lagi Waktu itu kita ngomong Ini Lokasi yang kita gunakan kemarin Iya Di Robusto Coffee Iya Jadi di satu lokasi Kita dapet venue Dibantu oleh Robusto itu Pake tempatnya dia Armada juga Disupport juga sama dia Eh Robusto gokil ya Gokil Tanpa ada mereka Nggak ada ICC link Itu yang pasti Terus mereka nanyain Apalagi yang Nggak mau butuhin Di list itu Yang paling tinggi itu Konsumsi Karena krunya juga Untuk jalan ini Ini kan gede kan Iya betul Krunya bagi Makan pagi Makan siang Makan malam Iya Dan nominalnya Nominalnya tuh Dua digit Itu udah mirip loh Mereka ngomong Wah itu gampang Kita ada kitchen Di belakang Nanti Kita mobilisasi Anak-anak untuk di kitchen Gila Jadi Ada Ada porsi gede Itu yang udah hilang Kita udah nggak perlu mikirin Malam itu juga Kira-kira jam setengah sebelas Kita Kasih informasi ke semua juri Jadi Ditanyain Situasi seperti ini Masih on Apa enggak Juri-juri mau datang Suka rela Apa enggak Kita bakal siapin tempat Untuk tinggal Transportasi Cuma ya itu aja Tanpa Tanpa adalgi Tanpa adalapan Cuma Ini acara bersejarah Let's make this story lah Iya 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 Untungnya waktu itu semua juri ngomong Kita siap Kita siap Kita siap Enggak bingung masalah juri Iya iya Itu Sebagian tim Ke venue Ngasih aku video call Lokasi venue nya kayak gimana Lantai 2 nya kayak gimana Jujur aku selama ini Belum pernah ke Robusto Eh Aku juga selama ini Kemalang juga baru tau itu Pak Robusto Iya Kira-kira tuh 2018 itu Pernah dapet penghargaan bersama Oh Untuk radar Malang Coffee shop Apa gitu deh Oke Mereka dapet kita juga dapet Cuma nggak pernah kesana Iya 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 Agak keluar dari kota Malang Hmm Itu Aku ngeliatin venue Pertama yang ditunjukin Sama anak-anak itu Tempat parkirannya Aku Oke lah Kita masih bisa manage lah Tempat parkirannya Iya 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 Kita buatin partisi gitu Terus abis itu Mereka ngomong ada lantai 2 Gede juga Sebenarnya Lantai 2 nya lebih besar Daripada aula yang Mau kita pakai di tempat awal Jadi awalnya itu mau pakai Parkiran itu Pak Iya Sedikit terbuka dong Ya itu ya Ada outdoor Outdoor Semi outdoor Terus ditunjukin lantai 2 Aku ngeliatin Ada speaker Ada panggung Iya 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 Oke Berarti ini Inilah tempatnya Gitu Dan itu gak nyangka Atas itu gede banget ya Pak Iya gede banget Gede banget Terus abis itu Mereka nunjukin ini Ada satu lorong Masuk ke satu ruangan Cocok ruangan juri Iya loh Pak Pas loh itu Iya Kayak Apa ya Istilahnya universe itu Bersekongkol untuk Buat disitu Iya Terus besok pagi ini Kita kesitu Jam 10 janjian Semua ngumpul disitu Ada Medianya Ada EU nya Jadi mereka itu juga Biasa kalau kita ngadakan acara Ada EU nya Ntar tak kenalin Special price Jadi kayak Semuanya kayak di handle sama mereka Iya Bahkan mereka ngomong listrikku ada 80 ribu Gen set Itu kita ngitung-ngitung cukup Ya udah Pak sebenernya kebutuhan Untuk kompetisi itu Listrik itu berapa sih Pak Dengan Elag sama ABC Pakai mesin kopi semua Elag ABC kita kemarin ngitung Sama audio dan lain sebagainya Itu kita ngomong sekitar 50-60 ribuan Sampai 60 ribu Karena ada listrik Ada grinder Dan mesin kopi di bawah juga jalan Kan coffee shop Mereka ngapin tutup Iya 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 Jadi jam 10 pagi kita nyampe Mereka ngasih tau Kita nanti waktu event Kita tutup coffee shop kita Iya lah Pak Tiga hari kita Mereka event itu tutup loh Pak Dia Sampai Jangan ditutup Iya loh Mereka mendingan jualan Ya itu karena hati besar mereka lah pokoknya Wah gila Yang lebih menarik lagi IO dateng Kita kasih tau Kita butuh kayak gini-gini-gini Dikeluarin angka Angkanya oklah reasonable Tawar-tawar-tawar turun lagi Terus Budget terbesar itu sebenarnya meja kan Meja Meja kompetisi itu adalah meja non standar Ada yang tingginya kayak 100 cm Ya 100 mm Jadi 1 meter berarti Terus habis itu panjang 2,5 meter Lebari kalo gak salah 90 sampai 1 meter Itu kayak Meja bar di cafe untuk taruh mesin Iya 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 Kan gak mungkin Iya Kita sampai ke atas Kita ukur-ukur meja gitu ya Ada meja ukurannya 1,2 meter Terus lebarin 1 meter apa 90 90 Pas Kalo digabungin 2 pas banget Iya Terus itu Pas banget untuk IBC Pas untuk IBC sama ilat gitu Terus itu Kalo digabungin gak apa-apa kah Kalo gak salah aku WA WA rep waktu itu Kalo ada 2 meja digabungin dibuat gak keliatan Aman gak Aman Ya udah Jadi meja IBC aman Terus kita ngukur lagi Oh ilat juga ada Meja yang sama itu mereka punya 6 IBC ilat sama di practice 2 Pas 6 abis Terus abis itu kan butuh presentation table Iya Kita ngobrol sama EU nya Bak aku butuh spek kayak gini Loh aku punya 2 di rumah Digabungin ntar ukurannya Ya itu ukurannya Iya Jadilah meja presentation yang kemarin Hmm Terus yang presentationnya ilat Kan lebih kecil sedikit ya Iya Jadi ukuran Mereka bilang ini namanya meja Meja Apa sih Ada deh meja Sesuatu meja Iya Cobain Mirip Jadi Lu pernah gak kecil ya pak Gak kecil Itu saya kemarin waktu di ilat Kok gak adil sih meja ku lebih kecil Itu Rap Rap nya ngomong oke Jazz coordinator ngomong oke Ya udah kita jalan Waktu itu pakai itu Terus abis itu Mesin semua Pagi-pagi sebelum kejadian itu Mesin dari Rotariano udah nyampe di Amsterdam Mesin dari Bonkaville udah nyampe juga Terus akhirnya yang tadi tuh yang awalnya yang sponsor Susu itu gimana pak Ah sponsor susunya akhirnya Kan itu last minute banget tuh Iya Bikin proposal baru itu Jam 12 malem Mereka telepon Mereka telepon Mas siapin satu proposal baru Tanpa ada nama sponsor lama Kita bakal meeting besar besok Spesial untuk IC Silik Malang Gitu Kita siapin Versi pertama masih ada nama sponsor lama Oke Jadi buatin satu versi lagi Itu kita kirim ke mereka Meeting besar mereka Jam 12 malem Jam 12 malem Itu jam 4 jam 5 pagi Wah Jadi proposalnya Malem itu aku gak bisa tidur Jadi kayak Energinya tinggi banget gitu Bukan sedih karena sponsor utama mundur Tapi terharu karena Banyak yang mau bantu Banyak yang support Iya Itu Sampai Makanan gitu Udah gampang lagi gini Kita tuh udah sampe mikirin Oh nanti kalau gak ada makanan Snack pagi dari coffee shop apa Snack sore dari coffee shop apa Kita kan nanti kita bisa kurunan lah Basically di kepala udah mikir ini go Oke Gimana caranya tetep jalan Gitu 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 sih Jadi kita tuh ada Ada proyek Bulan Juni kemarin itu Ngebuat setup bar dalam 2 minggu Oke Bahkan kita 1 minggu jadi Jadi kita super jago kalau kayak gitu Tapi ini cuma tinggal 2 hari pak Iya Sebenernya daftar kebutuhan Templatenya udah jadi semua kan Udah ada Kita coba tinggal ganti Templatenya Hmm Itu Aku percaya anak-anak bisa Dan timnya bisa Waktu itu volunteer Volunteernya itu kan Hasilnya mestinya dibayar Kita udah Bahkan udah minta rekening Jadi daftar rekeningnya udah dihati semua Oke Minta rekening Abis itu Kayaknya hampir semua stay on Jadi mereka Bersedia Gak kerja selama 5 hari Gak dibayar Dipotong gaji lah Cuma dapet makanan Oke Untuk menyukseskan acara ini Aku cuma Terharu dan berterima kasih banyak Iya Karena mereka gak mungkin ada ini Betul Juri Hari itu juga Baru sempat nelpon MC MC nya yang kontak adalah Mas denger-dengar Event malang Cancel ya Titas Titas Ngomong Mbak iya mbak I'm so sorry Kayaknya gak bisa mati mbak Titas Oke Budgetnya gak ada Titas ngomong Itu gampang Aku datang sendiri aja Cuma ada yang jemput Ada yang jemput Sama Akomodasi gampang Dia orangtuaku juga dari Malang Atau ngomong Hotel Ada partnerku Punya hotel Aku tak nego best price Oh Makanya kemarin kan Kamarnya terbatas Jadi kayak The corner itu ya Jadi akhirnya Makanya kan ada pindah-pindah kamar Iya Karena memang mereka juga ada Bookingan juga Mantinya Oh itu juga special price juga The corner itu Special price Semua kamar yang Gede-gede yang family room itu Empat kali harga Empat kali harga deh Wah Besok-besok kalau saya ke Malang Gino-nya di the corner aja Kalau gino-nya Jadi waktu paginya tuh Message partnerku Aku kasih tau Acaraku cancel Aku butuh bawa masuk Sekian Aku butuh Kalau gak salah 14 kamar hotel Tolong kasih special price Jadi Begitu konteks sama hotelnya Dikasih special price Aku cuma Melunggu Wah special price banget Sangat spesial Sangat spesial Dan udah breakfast Iya Iya Transportasi juri udah beres Iya Mindain mesin udah gak ada biaya Basically Kita jalan itu Ramping banget Oke Itu Yang satu hal yang aku takut banget Listrik kan Iya Event biasanya kalau listrik Bermasalah Jadi aku pengen banget hari Rabu malemnya tuh Listrik beres Terus akhirnya yang susu tadi Disetuju Susu itu akhirnya mereka ngomong Kita ready untuk Ngasih Mereka telepon Siang-siang Minimumnya butuh berapa Itu Hamin Hamin Min satu Iya Gak sampai 24 jam menuju Judge workshop Judge workshop Wah Mereka masih tahu Kita komit Ngasih ke angka minimal Minimal Cuma gak tahu Cairnya kapan Karena mereka juga Korporasi kan Oh Oke Tapi mereka akhirnya udah ngasih Angkanya juga Ngasih angka Ngasih angka dan oke Oke Komit ke angka itu Akhirnya Akhirnya Karena sponsornya kan sebenernya Musuhnya ada dua Akhirnya Kita juga menciptakan satu sejarah baru Dua-duanya duduk sebelahan Aku Tugasku waktu itu ya ini Menjelaskan ini adalah acara bersamaan Kita lepaskan bendera masing-masing Gimana caranya Ini sukses Karena Ya Ini Ini nasional Pasaran nasional Dan peserta udah spending nominal gede banget untuk datang ke Malam Timnya Timnya strong Ya itu Banyak last minute item yang kita beli yang Jadi akhirnya Pitching itu dimenangkan oleh siapa Pak? Untuk yang kemarin ya Milk Life Milk Life ya Oke thank you banget loh Milk Life Bahkan Apron Waktu judge workshop itu Kan gak ada tuh Oh iya 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 Judge workshop gak ada Kita Aku kalo gak salah Sehari sebelumnya Nanya bisa di support Apron gak Apron ya Itu Mereka ngomong waduh berat Pak Kita cuma ready dua di Malang Satu di Surabaya Satu di Malang Oke Itu berat Akhirnya kita cari-cari Ketemu sebelum Beli di Tokopedia Aku kontak lagi ke mereka Mas Apron gimana? Oh ada nanti malem dateng Oke Jadi kita Mereka kirim Apron Iya Jam 12 malem Terus Kepikiran lagi Aduh piala pemenang gimana nih? Wah Pak banyak banget sih Pak kurangnya Itu Itu hampir satu loh Pak Judge Lebih banyak Lebih banyak kurangnya daripada adanya Aduh Itu piala belum Pak Belum Pialanya Akhirnya kita kontakin pengrajin piala Yang sebenernya untuk acara kemarin Yang resminya Iya Mereka pagi itu di info sama Sponsor utama Kalau gak lanjut Jadi Barang yang udah jadi gak dibeli Oh Terus aku info ke anak-anak Ini gimana Oke gak kalau kita ngambil Kita ambil lah Oh Akhirnya pake itu Udah jadi juga ya Pak Untungnya itu ya Udah jadi Udah jadi Kita cuma butuh ganti labelnya lah Oh iya 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 Itu Karena pasti label yang lama ada brandnya yang sponsor utama Iya Yang mundur hampin dua Iya Itu Jadi piala Piala dijanjikan Jumat ready Apron Jumat dini hari ready Stopwatch itu ada dari Jumat dini hari Stopwatch dari copy presio sebagian Pagi-paginya kita Ini Instant Tokopedia Iya Coba kan gak keliatan kan Karena kita emang jago di last minute sih Kita Judge workshop ya Eh Hari Hari Kamis ya Gak ada apron Iya Gak apa-apa Tapi besoknya itu Oh apron udah ada Ya kita gak tau kalo itu datanya dini hari Pak Dini hari dititipin satam Tau-tau begitu Masuk ruangan Oh udah ada apron Itu Wah Gila Bahkan Meja Ya Pak Kursi-kursinya Untuk itu kan juga Itu dini hari kayaknya Oh Oke 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 Kita fully supported Sama komunitas copy di Malang Khususnya dari Robusto Coffee Wah gila Berarti spiritnya Arema itu ya Arema Arema Malang ini luar biasa ya Pak Iya Iya Tapi kalo aku boleh ngomong sih Pak ya Sebenernya ini bukan Bisa sampe Ya ini memang untuk Industri kopi Malang Tapi kalo menurut Ini pendapat saya pribadi Pak Ternyata Bahkan yang paling muda itu kalo gak salah 21 kalo gak salah Itu Mereka pengen membuktikan kalo kita tuh bisa Oh Oh Itu Jadi Kita sama-sama membuktikan kalo Malang itu bisa Ya Itu Mungkin spirit itu yang sampe hari terakhir itu dijaga banget Bahkan yang kita cut down di hari Hamin Dua itu Hamin Dua itu yang berubar sama Kaping itu Itu Akhirnya ada Dan itu mungkin jadi kayak highlight dari acara ICC juga kan Kopi-kopi yang ada itu ada sebagian donasi Hmm Jadi Ya Ini acara Acaranya Betul lah Komunitas Kopi Malang Ya Memang harus diakui ya Tapi memang menurut aku ya pribadi ya itu tadi Semua mau bantu karena mau bantu Pak Siva juga Biar Ya oke lah Mungkin Pak Siva yang di depan ya Tapi ya Akhirnya karena Ibaratnya karena oke semua mau bantu juga Untuk Pak Siva dan untuk Malang juga Yang lebih lu Malang lah Ya Ya iya iya Saya aja ke diri juga support Pak Ya iya iya Support Malang Waktu Waktu Telepon kalo gak salah gak ngantar ya waktu kamu milih Aku gak telepon ya Sudur ya waktu itu ya Enggak Aku gak telepon gak Pak Aku Chat aja sih Pak itu kemarin Yang lebih menarik lagi tuh Waktu abis kita Announcement Ke Instagram Kalo kita cancel eh Kita sponsor utama mundur Mbak Mira message malam itu Oh What can we do Supaya acara ACC Malang jalan Yang gak ada hubungannya pun juga nanyain ya Pak ya Iya Terus yang lebih menarik lagi tuh Temen-temen komunistas barista di Australia Yang di Sydney Oh Saya ketemu tahun yang lalu waktu Apa WCE 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 disana ngobrol-ngobrol sama orang-orang Indonesia disitu Ada satu orang Malang Terus paginya tuh di message Pak what can we do for you Iya 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 Aku cuma baca itu Wah Gila 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 Semua orang bahkan yang gak ada hubungannya dengan acara aja sampai mau support ya Pak ya Itu Luar biasa Sampai Owner Tuku Mas Tio Itu tuh DM Mas aku denger acaranya gini-gini-gini Tempatku ada loh Cuma gak terlalu gede Coba lihat Iya Iya Bisa apa enggak Ya itu loh Pak Jadi yang aku lihat itu kan juga pasifat itu kan juga linknya juga cukup luas Cukup luas dan sama orang-orang itu memang secara track recordnya kan juga gak pernah ada problem gak pernah ada masalah Everyone love you I love you too Wah tapi akhirnya selamat loh Pak Congratulations akhirnya sukses ya Jalan lega Aku pokoknya waktu begitu hari pertama IBC jalan ilang jalan aku udah lega Ya pokoknya begitu time ya udah jalan udah lega ya Selanjutnya ya biar berjalan seperti biasa Iya Itu timnya solid banget Ya itu ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling gantung Oke Pak Jadi boleh Pak ya mumpung ini ada kesempatan juga ya Mau say thank you sama siapa aja Pak Siva Say thank you khususnya tim volunteer Tim Inti SS Silik Malang Oke SCAI terkhusus Mungkin kalo gak malam itu SCAI gak komit untuk Bukan nominal ya Ya tapi untuk acara ini acara ini jalan itu mungkin kita masih ragu untuk jalan Oh Jadi mereka tuh mungkin pemberi semangat utama Baik Bahkan Bukan menyalahkan tapi kayak Kita bisa mengadu ke SCAI gitu Iya 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 betul Seseorang yang bakal big brother kita lah Betul betul Itu yang mungkin kita sering lupa kadang SCAI sebagai big brother kita Mereka siap support itu Robusto yang pasti Robusto Coffee Tim sponsor itu wah luar biasa banget Tanpa mereka mungkin kita bakal kelabakan Sponsornya juga boleh disebutin Pak Kalau ada siapa Yang pasti Milk Life Milk Life Bon Cafe Bon Cafe Rotaryana Rotaryana juga Terus The Classe Mereka satu-satunya yang punya 4 grinder satu jenis Mas Taufan Mas Taufan terima kasih banyak Pak Agus terima kasih Pak Agus dari mana Pak Dari The Classe Oh The Classe ya Terus Robusto yang pasti Robusto juga tadi The Corner Siapa lagi The Corner Villa Eh apa The Corner Guest House Guest House Itu Copy Pressure juga Copy Pressure yang pasti Jadi trolley itu dari Copy Pressure Trolley Copy Pressure Stopwatch Stopwatch iya Oke Hati Hati itu dari Apalagi Boger Boger Ya kan Dan bahkan Sponsor-sponsor yang mestinya buka boot Di acara yang semestinya Itu kan gak jadi buka boot Mereka juga mengerti Pengertiannya mereka luar biasa Termasuk Sukanda Jaya itu Mereka tuh udah on the way bawa mesin-mesin kemarin Oh my god Mereka udah on the way bawa mesin Pak Telepon Mas acaranya batal Boot gak jadi Oh kita ke Bali ya Iya mas Dan mereka gak marah-marah Gak marah Oh gila Booger juga Udah ngirim kap Bahkan mereka tuh dari Interfood Bali ya kemarin ya Oh iya Acara dari Bali Barang-barangnya yang dari Bali tuh Dikirim ke Malang Untuk Buka boot di Malang Ternyata gak ada boot di Malang Semoga barangnya udah terkirim Yang ke Bogor Bukain nikah Itu Luar biasa Luar biasa sih Siapa lagi ya sponsor Siapa lagi pak Mumpung ada kesempatan Semua sih semua Semua ya Ya mungkin kalau ada yang kelewatan tersebut ya Disebutin Tidak ada maksud Untuk melupakan Tapi ucapan terima kasih dari Mewakili komunitas kopi di Malang Oke Mantap Dan ternyata juga acaranya juga berlangsung lancar Gak ada kendala tertentu ya Ini pun saya pun juga sebagai koordinator Saya juga ngeliat juga Dari segi pesertanya juga aman Dari segi juri-jurinya pun juga aman semua Ya kalau dari segi penjurian mungkin ada kendala sedikit Ya soal adaptasi kan masih juri-juri baru pak Iya Jadi mungkin Waktu chat workshop hari pertama Tapi begitu hari kedua Udah langsung adaptasinya Bagus banget Luar biasa banget Itu Keren-keren Malang keren ya Pertama kali ICC League pertama Walaupun dengan Banyak masalah di awal Tapi finally Tapi kira-kira Kapok gak pak? Kapok dengan sponsor utama Hehehe Tapi untuk bikin event lagi ICC League berikutnya lagi di Malang Kira-kira next year Next year Perlu pikir cuma bukan berarti Gak Bukan berarti gak ya Tapi kalau ketika nanti Mungkin next year Meeting dengan temen-temen di Malang Semuanya juga menginginkan dipikin lagi Why not ya pak? Iya Tapi dengan sponsor yang jelas Sebenarnya Untuk jalankan itu Biaya gak terlalu besar Aslinya loh ya Di luar Gambarannya kita asli Kita biasa nganggapnya yang terlalu tinggi Cuma kita di Malang berjalan dengan cukup minimal Asalkan sponsor-sponsornya bener Dan setiap elemennya bener Ya setidaknya sponsornya komit lah pak ya So tapi balik lagi pak ya Ini jadi mungkin jadi pelajaran Buat-buat temen-temen juga ya Ketika kita mau bikin event seperti itu Dengan sponsor Tanpa ada MOU Dan hanya mengandalkan gentleman agreement itu Kira-kira next apakah masih akan dilakuin lagi pak? Saya belajar Hehehe Hehehe Jadi kemarin itu pak Ojet pak yang nanyain Duh apa gak ada tanda tangan kontra seminggu sebelum acara Hehehe Iya sih Karena ya Udah 6 tahun sama mati Karena udah pernah bekerja sama dan gak ada masalah ya pak ya Itu Yang saya heran itu ya Ini kalau aku lihat dari sisi sponsor ini Ya dia udah maju sampai sekian Persen dia ikut Udah ngeluarin budget juga Udah ikut Perse conference Udah memberikan speech pidato juga Tiba-tiba dihamin gue itu dia mengundurkan diri itu Kenapa dia kok gak memikirkan Lah ini kan Bukan cuma acara yang cuma bisa di cut begitu aja Tapi kan dibelakangnya ini kan Timnya banyak Terus orang-orang yang mau ikut acara T6 ini Semua kompetitor juri Ini kan banyak banget pak Di belakangnya Apakah mereka gak memikirkan sampai situ Apakah mereka cuma yang memikirkan Duit atau budget yang akan mereka keluarkan Yang dianggap gak impact dengan UMKM Itu kan opini kan pak Menurut aku kan opini Itu dia gak ada datanya juga Kalau menurut saya Pak kalau kompetisi cuma acara ini doang Menurut data kita ini cuma minim sekali sekian 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 juta Gak bisa mencapai 500 juta Ya mungkin kalau kita disajikan data seperti itu Oke tapi kan ini masih baru asumsi Asumsi Atau opini menurut mereka Diasumsikan ini tidak Men support UMKM Bahkan mungkin impactnya lebih besar daripada Yang mereka bayangkan Harusnya sih pak Kalau mereka memang benar-benar memahami industri ini Iya Itu tadi Ya padahal setahu saya ya Si sponsor utama ini pun juga Mereka memberikan support di event-event kopi itu Bukan cuma kali ini doang lho pak Mereka bahkan untuk event-event yang tidak sebesar ini aja Mereka support lho Iya Kenapa begitu event yang seharusnya bisa Paling gede di Malang ini Event kopi paling gede di Malang ini Malah mereka mundur Ini sih masih tanda tanya besar sih Itu Tapi memang ketika penting cuma alasannya sesederhana itu ya Alasannya itu Iya Waktu itu ya itu Di kepala udah mikir What's next Apa yang mesti kita lakukan Betul-betul Jadi gak perlu berfokus di Kenapa ya ini apa gini Tapi udah langsung berpikir Oke next gimana Hebat-hebat Pak Siva Raja Amsterdam Kopi Luar biasa Luar biasa Iya semoga acaranya berkesan Dan juara-juaranya Hopefully bisa jadi nasional ya Semoga para peserta juga puas dengan hasilnya ya Oke dan mudah-mudahan lah pak Ini hal seperti ini gak sampai terjadi di Penyelenggara-penyelenggara yang lain ya Jika sama mama temen-temen dari penyelenggara event ada yang mengalami kejadian serupa Mungkin bisa tanya sama pak Siva Apa yang harus dilakuin pak Aku ini di sponsor kumundur pak Terus kalau ada yang mau template-templatenya Kita ada Iya Sekarang nanti kita bisa share Kalau mau Jadi temen-temen yang mau bikin event Jadi boleh kontak sama pak Siva Dengan senang hati akan bantu ya Ngasih arahan template Dan juga Kalau sama mama ada hal-hal yang gak diinginkan Iya Jangan lupa ada asosiasi yang Bisa mensupport Konsultasi dulu lah ya Setidaknya ya Sebelum mundur konsultasi dulu Oke Pak Thank you banget Sama-sama Udah mau Ini podcast kita yang kedua Kalau kemarin kita ngobrolnya lebih santai Ngomongin apa Kompetisi ini Tapi kali ini Agak serius dikit ya pak Iya Jadi curhatan Oke tapi Sekali lagi pak Congratulations pak Terima kasih Thank you Udah bikin acaranya sukses Dan kita pun juga temen-temen happy disini semua Dan semua juga Senang hati membantu pak Siva semua Siap terima kasih So mudah-mudahan next acara berikutnya Gak kapok lagi pak Kalau mau diadakan lagi kita pun juga siap buat support lagi Oke siap Oke kita close ya pak Oke thank you Thank you udah menonton pada episode Notching Co kali ini Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dengan pak Siva ini bisa bermanfaat So sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam Notching Co